Intro Ronaldo Kuateh cetak 1 gol, 2 gol tercipta hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 vs Malaysia Namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Timnas Indonesia U23 vs Malaysia U23 masih sama kuat satu sama Hingga 90 menit telah berlalu pada pertandingan perubatan medali perungkus di Games 2021 Minggu 22 Mei 2022, sore waktu Indonesia Barat, karena belum ada pemenang, laga pun berlanjut ke babak adu penalti Timnas Indonesia U23 sejatinya unggul lebih dulu pada menit ke-69 lewat gol Ronaldo Kuateh Namun Malaysia melalui Muhammad Hadi Fayyad mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-82 Timnas Indonesia U23 mengawali pertandingan yang cukup baik Serangan cepat Witan Suleman dan kawan-kawan terpantap efektif untuk memperandakan pertahanan pasukan Brad Maloney Meski demikian beberapa peluang emas belum bisa membahkan gol untuk Timnas Indonesia U23 Sedangkan Timnas Malaysia U23 masih belum bisa menemukan celah untuk melakukan serangan belasan Memasuki menit ke-25, tensi pertandingan semakin memanas ketika kedua tim memperlihatkan permainan jual beli serangan Bahkan terpantau pemain Ansan Greeners, Asnabi Mengkualam, perusahaan tetap bermain meski sedikit bincang Pada menit ke-35, tempo permainan Timnas Indonesia U23 terlihat menurun Saat ini permainan pasukan Sintayong tidak terlalu agresif Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Harimau Melaya untuk melakukan tekanan balik Namun demikian upaya kedua tim untuk mencetak gol tak membuahkan hasil Hingga wasit meniuplit panjang tanda babak pertama musai Pada akhirnya pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23 imbang 0-0 di babak pertama Memasuki babak kedua Timnas Indonesia U23 justru langsung mendapatkan tekanan dari Malaysia U23 Beberapa kali gawang Indonesia hampir bobol Beruntung pertahanan sukat garunda muda masih kuku Timnas Indonesia U23 pun tak tinggal diam beberapa peluang mampu diciptakan Dan kesempatan yang ditunggu pun tercipta di menit ke-69 Dimana Ronaldo Kuateh berhasil menjebol gawang Malaysia U23 Ronaldo sukses mencetak gol usai menerima umpan terobosan dari Marcelino Perinan Sayangnya keugelan itu tak bertahan lama sebab Malaysia mampu menyawarkan pendudukan di menit ke-82 Adalah Muhammad Hadifayat yang mampu mencetak gol untuk Malaysia U23 Skor satu sama itu lantas bertahan hingga babak kedua usai Yang berarti babak adu penalti Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton